Halo Sobat Revival, kembali lagi bersama gue Pavel Tanujaya dan tentunya akan membawakan seputar bacotan berita esports yang ada di Indonesia maupun di dunia dimana lagi kalau bukan di Mobile Bacot Nah, buat kalian yang sedang rebahan, ayo siapkan posisi handphone kalian dengan baik dengarkan, lalu saksikan karena hari ini gue bakal ngebacot soal scene sebut kapan kontrak RRQ akan habis Nah, kalian kan pasti penasaran juga nih kira-kira kalau misalkan kontraknya habis scene mau pindah ke tim mana ya? atau pensiun dan jadi streamer mungkin? Nah, kita gak tau ya yuk kita simak kejadiannya kita tau sendiri bahwa MPL Indonesia Season 9 akan segera mulai dan tim RRQ Hoshi sudah announce team player yang akan bermain nantinya disana terlihat kejutan dengan masuknya RRQ Lemon ke dalam roster tetapi tidak ada scene yang bermain di MPL Indonesia Season 9 nanti kemanakah dia? apakah habis kontraknya di tahun ini? waduh, ayo kita coba liat bareng-bareng ya memang keputusan scene RRQ Hoshi adalah sesuatu yang tepat untuk memberikan kesempatan pada pemain lain untuk bersinar serta isirat mental dan fisik dari dunia pro scene MLBB tapi apakah setelah isirat scene akan kembali bermain di RRQ Hoshi atau tidak? setelah selesainya M3 dan RRQ Hoshi scene yang dirumorkan untuk ditransfer ke tim-tim lain tentu saja hasilnya nihil ya Sobat Revival rumor tersebut itu masih hoax wah ini sama kayak rumor Finn yang mau masuk ke dalam tim EVOS itu ya hoax juga ya kira-kira mengapa demikian? kenapa bang? jelasin dong aku penasaran nih lah iya ini mau dijelasin ditunggu dong ternyata ia sempat membeberkan fakta terkait dirinya melalui livestream beberapa waktu yang silam gua telah evosin gak tau guys liat aja ke depannya guys gua pokoknya habisin kontrak dulu sama tim kesayangan gua baru ke depannya gak tau guys masih mau lanjut di RRQ atau pindah soalnya kalau sudah habis kontrak guys jadi gua itu jadi gua itu enak guys gitu gua tuh mau kemana kemana gitu enak tapi kontrak gua masih lumayan lama sih masih sampai 2023 kontrak sampai 2023 guys gua kan awal kontrak 2019 2019 2020 2021 2022 gitu lah guys walaupun sudah berkeluarga Finn masih memiliki semangat berkompetisi yang tinggi banyak yang menanyakan RRQ Finn kapan comeback bang? RRQ Finn kapan comeback bang? RRQ Finn kapan comeback bang? dirinya selalu mengakui akan maju pada MPL Indonesia season 10 nanti nih sempat revival di MPL ID season 9 ini Finn hanya ingin beristirahat dan melakukan aktivitas lainnya sempat ada rumor dirinya memang akan pindah tim tapi Finn tuh selalu membantahnya gak mungkin lah pindah tim aduh kalian ini memang membuat kesal aja ya para netizen ya memang bacotan rumor netizen membuat tembok bisa bicara pantas aja bang Finn gak terima dan membatahnya karena itu info bukan dari official RRQ jadi jangan gampang percaya sama rumor bacotan netizen ya sobat revival percayanya sama mobile bacot aja ya memanglah berita hoax netizen sangat menarik daripada berita bang pavel eits tapi berita dari gua itu membenarkan fakta ya bukan memperkuat hoax oh yaudah bang pavel cepat jelaskan ke mereka yang sebenarnya nah ya iya ini saya mau jelasin ke mereka tunggu aja ya oke kita lanjut alasan dibalik itu semua memanglah benar ia tidak akan pindah dari RRQ Hoshi begitu saja Finn ingin menghabiskan kontrak terlebih dahulu nah tuh denger kata bang Finn kemungkinan dia untuk pindah bukanlah sekedar asumsi lagi Finn bisa pindah kapan saja pada tim manapun asalkan ia sudah habis kontrak dengan tim sang raja itu semua keputusan dari Finn ya sobat revival dan info nyatanya itu akan ada di ofisial sosial medianya tetapi kita juga bisa beransumsi seperti ini nih menurut sobat revival RRQ scene ini akan pindah ke tim mana kira-kira benarkah Finn akan berganti tim suatu saat nanti coba kalian tulis di komentar di bawah ya tapi diingat nih ya tanggapan kita ya tanggapan kita aja jangan dibawa-bawa ke tempat lain dan tidak benar nyatanya jadi belum tentu 100% benar pasti ada kok infonya tuh kan kata bang Finn ke tahun 2023 jadi kalian tunggu saja satu tahun lagi nah itu dia berita terbaru di seputaran dunia esports kali ini terima kasih sudah menyaksikan informasi dari gua dan juga Neng Google jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya semuanya bisa update soal berita terbaru di dunia esports dan ayo bisa Revival TV mencapai 1 juta subscriber tahun ini ya dan ada kejutan untuk kalian para gamers dan penggemar esports tentunya kalau kita sudah mencapai 1 juta subscriber akhir kata saya Pavel undur diri, bye-bye hai solo revival kalau sudah nonton konten-kontennya jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau enggak aku marah nih buruan ih kok gak ditekan sih nah gitu dong halo